Shalom anak-anak semua, ketemu lagi dengan Mr. Julius di channel ini Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yang terbaru dalam pelajaran pendidikan agama Kristen Yaitu Kresyo Iksnihilo Sebelumnya kita akan membaca erhafalan kita yang diambil dari Ibrani pasan 11 ayat 3 Mari kita baca bersama-sama Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Nah anak-anak Mr. Julius mau tanya Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana sih cara Allah menciptakan seluruh alam semesta ini? Coba kalian bayangkan gimana ya caranya Nah anak-anak semua, mari kita akan bahas tentang Kresyo Iksnihilo Apa sih Kresyo Iksnihilo itu? Mari kita simak bersama-sama yuk Kresyo Iksnihilo berasal dari bahasa Latin Yaitu Kresyo berarti menciptakan Dan Iksnihilo berarti dari tidak ada Jadi artinya adalah menciptakan dari yang tidak ada Jika kita membaca dalam kejadian 1 ayat 1 Disana berbunyi Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Kita bisa merenungkan Sebelum Allah berfirman untuk menciptakan langit dan bumi Berarti tidak ada satu apapun di dunia ini Semuanya kosong Nah kita tapi bisa lihat Tanpa matari apapun Allah dapat menciptakan langit dan bumi Tuhan Allah tidak menciptakan alam semesta ini menggunakan bahan apapun Tidak menggunakan batu, pasir, atau apapun Karena Allah menciptakan hanya dengan berfirman Allah menciptakan dari ketiadaan Tanpa menggunakan bahan baku apapun Sungguh luar biasa ya Allah kita Tetapi kita harus ingat bahwa Allah bukanlah bahan baku Karena Allah bukan materi dan tidak berwujud Allah tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita Karena Allah tidak berwujud Ia tidak dibatasi dengan jasmani dan ruang dan juga waktu Karena Allah tidak terbatas Tetapi kita harus ingat di dalam Alkitab Menyatakan bahwa Allah sendiri yang menyatakan diri Dan menghendaki untuk menampakkan diri kepada orang-orang pilihannya Nah setiap orang yang diberikan kreativitas oleh Tuhan Untuk membuat segala sesuatu yang dapat berguna dalam kehidupan Contohnya seperti Thomas Alva Edison yang dapat menemukan Dan juga membuat bola lampu Seperti juga Benjamin Franklin yang dapat membuat lensa kacamata James Swart yang dapat membuat mesin uap dan penemu-penemu lainnya Mereka dapat membuat dan juga menemukan benda-benda yang dapat berguna Tetapi mereka menggunakan bahan baku yang sudah ada Jadi inilah bedanya menciptakan dan juga membuat Kalau membuat sesuatu itu berdasarkan bahan yang sudah ada Bahan mentah contohnya seperti kue Memerlukan bahan mentah dari tepung dan lain sebagainya Tetapi jika menciptakan Membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Jadi tahu ya bedanya menciptakan dan juga membuat Jadi anak-anak melalui pembelajaran kita pada kali ini Kita dapat membayangkan dan kita dapat melihat Betapa luar biasanya Allah kita Betapa maha kuasanya Allah kita Yang dapat menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya Baik bumi, planet-planet, galaksi, bahkan black hole yang ada Dari ketiadaan Allah menciptakan hanya dengan berfirman Hanya dengan berkata Misalnya jadilah terang maka jadi terang Kita dapat membaca dari kejadian 1 ayat 1 sampai seterusnya Kita dapat melihat bagaimana Allah hanya berfirman maka semuanya jadi Sungguh luar biasa ya Kalau kita renungkan Kalau dari hanya berfirman saja semuanya jadi Lalu bagaimana dengan hidup manusia ya Justru ketika kita lihat Allah yang sangat luar biasa itu Menciptakan satu demi satu Dengan desainnya yang sangat mulia Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasanya Allah menciptakan hanya dengan berfirman Allah juga menciptakan berdasarkan dari Desain mahakarya agung Allah Atau kalau di dalam bahasa manusia disebut dengan Cetak biru atau blueprint Blueprint yang Allah siapkan sungguh luar biasa Sampai terjadinya alam semesta Seperti yang dapat kita lihat sekarang ini Nah blueprint atau cetak biru Adalah biasanya dibuat oleh para arsitek bangunan Untuk membuat dengan secara detail Denah-denah bangunan yang ada Sehingga ketika bangunan yang akan dibuat itu Dibuat berdasarkan dari blueprint atau cetak biru itu Jika cetak biru itu dibuat dengan asal-asalan Maka bangunan yang ada tidak akan jadi bangunan yang luar biasa Karena itu kita bisa bayangkan semuanya yang ada di dalam alam semesta ini Dapat kita lihat sangat luar biasa Sempurna Itu karena blueprint yang sudah alam buat Jadi kalau kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini Ada tiga hal yang dapat kita petik Yang pertama adalah Allah menciptakan langit dan bumi Beserta isinya Dari tidak ada menjadi ada Yang kedua adalah Allah menciptakan seluruh dunia ini Tidak menggunakan bahan apapun Dan yang ketiga adalah Allah menciptakan hanya dengan berfirman Sungguh luar biasa ya Allah kita Sungguh sangat maha kuasanya Allah kita Mari kita sama-sama kita merenungkan Bagaimana betapa luar biasanya Allah kita Mari kita berdoa Kita bersyukur mempunyai Allah yang maha kuasa Terima kasih Terima kasih.